Intro Nah, kalau misalnya kita bilang nih dokter Ada gak sih sebenarnya treatment rumahan Atau treatment dasar yang bisa kita lakukan Ataupun perawatan deh Anything yang bisa bikin kulit kita glowing gitu Oke, kalau untuk di rumah ya Sebenarnya kita wajib untuk exfoliate Nah, itu paling gak ya seminggu sekali Paling gak, terus kita bisa lakukan double cleansing Nah, itu untuk membersihkan sel-sel kulit mati Dan juga noda dan juga kotoran yang ada nempel di kulit wajah Karena kan kita tiap hari mungkin kena paparan debu Atau sinam matahari Nah, itu juga wajib pakai sunscreen Nah, itu di-reply Paling gak, itu 4 jam sekali kita harus reply Apalagi kalau UV di Batam kan juga tinggi ya Wow, Batam sekarang panasnya sampai 36 derajat dokter Sampai mengerikan gitu Kalau gak pakai sunscreen kayaknya Waduh, waduh, waduh Udah kayak merasa berdosa kalau keluar rumah Malah katanya di dalam ruangan juga katanya harus pakai sunscreen ya Benar, di dalam ruangan pun kita juga sebaiknya menjaga Ini ya, protection dari sinam matahari Apalagi sinam UV itu pakai sunscreen juga Karena kan mungkin ada ventilasi atau cahaya Ada kaca, nah itu bisa menembus juga Malah katanya sekarang ada penelitian atau apa dokter Katanya kalaupun kita masak nih katanya Malah bisa bikin flag ataupun mungkin kulit gak baik gitu Iya, itu bener juga sih Karena kan panas yang dihasilkan dari kita memasak Nah, itu bisa mempengaruhi kondisi kulit Iya kan, katanya begitu Banyak tuh pasien-pasien juga yang ke klinik gitu Karena dia pekerjaannya chef Atau catering, masak Nah, itu tidak bisa bikin flag gitu Padahal mereka sebenarnya gak kena matahari yang langsung Seperti orang galangan kapal gitu dokter ya Nah, maksudnya banyak penyebab-penyebab Yang membuat kulit kita mungkin ya Kurang, apa ya dokternya bilang Jadi kurang sehat mungkin ya Jadi mungkin flag, jadi mungkin jerawatan Pori-pori kebuka lah kalau kita panas-panasan gitu Selamat menikmati